Intro Informasi hari ini pemirsa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pemekasan menghentikan penelusuran dugaan pelanggaran kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melibakan anak di bawah umur mengapa? berikut ulasannya Intro Inilah video amatir yang beredar pada hari Kamis 7 Desember 2023 Dalam video tersebut memperlihatkan anak-anak diduga dilibakan untuk mengkampanye Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024 nanti Diketahui puluhan anak-anak tersebut merupakan siswa madrasah dinia Bustanul Ulum di Dusun Cempringin Lau Desa Cempringin Kecamatan Propo Kabupaten Pemekasan Terkait perihal tersebut Bawaslu Pemekasan langsung melakukan penelusuran dan melakukan tindakan dugaan pelanggaran pemilu tersebut Setelah dilakukan penelusuran dan penanganan persoalan itu Bawaslu Pemekasan akhirnya menghentikan penanganan dugaan pelanggaran kampanye untuk salah satu pasangan yang melibakan anak di bawah umur Pasalnya pihak yang ada dalam video tersebut tidak masuk dalam tim kampanye Hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan di Kecamatan Propo bahwa setelah dilakukan penelusuran pengawasan terhadap penanganan pelanggaran ini ditangani oleh Puan Mas Cam Propo berdasarkan pita acara yang disampaikan dilaporkan kepada kami bahwa disimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena yang berdasarkan itu pihak-pihak yang ada di dalam video tersebut bukan merupakan tim kampanye itu kan dunggannya dengan pidana pilih hukum pasal 493 nah dalam pasal 493 itu subjek hukumnya adalah tim kampanye sementara ustadz yang disana itu tidak terdaftar di dalam pilih hukumnya sehingga pasca penanganan persoalan viralnya video anak dibawa umur diduga dilibakan dalam kampanye paslon capres cawapres itu bahwa selu pemekasan berharap agar pasyarakat pemekasan tidak terpancing dan mudah terfokasi dengan adanya informasi yang kurang valid Siti Romlah Syahid Mustahidi KTV Pemekasan melaporkan Terima kasih telah menonton